Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut Tujuan Baginda Raja mengundang mereka Untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama Dengan begitu Beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya Ulama fiqih menyampaikan keilmuannya Seputar halal haram dalam hukum agama Islam Ulama Tauhid menyampaikan keilmuannya Seputar keesaan Allah SWT Beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama yang lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah berarti sekarang waktunya tanya jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui tentang rezeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini Bahwa rezeki datangnya dari Allah Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Jelas Abu Nawas Rezeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar Niscaya rezeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakan kepada Allah Sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung Yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rezeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari Dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas berisik kukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin berdebat berkepanjangan Abu Nawas lalu berkata Begini saja Besok kita berkumpul lagi disini Dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada Baginda Raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara Untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya Saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panin buah kurma Kemudian terbesitlah niatan untuk membantu warga Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi mereka memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencari net dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya Para ulama ini datang ke istana Sesampainya di sana ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja Melihat para ulama sudah datang Baginda Raja segera menyambutnya Kemarinlah silakan duduk tuan-tuan Sambut Baginda Raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun paduka yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu Baginda Raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma Dan meletakannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan Seseorang cukup bertawakal dengan benar Nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku se mendapat dengan kalian Sahut Baginda Raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja Mendengar itu Abu Nawas hanya tersenyum Saraya mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku Sebagai guru yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepengen Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga membawa buah kurmanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki Yang datang tanpa sebab Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Nistaya Allah akan berikan rezeki Lakukannya menjadi tugasmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara para ulama ini Meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri Begitulah indahnya Islam Apabila saling menghormati perbedaan pendapat Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih